Tante Mona Eh, tanggung jawab tuh Budi Sarah ngambek gara-gara kalian. Ya bagus dong Budi ngambek kayak gitu. Jadi ayah tuh gak dijodoh-jodohin lagi sama Tante Mona. Kenapa sih Kak Cita? Gak bisa terima kenyataan banget. Ayah itu jodohnya Tante Mona. Titik. Engga, ayah tuh gak jodoh sama Tante Mona. Ca, Caca setujunya kalau ayah deket sama siapa? Deket sama Caca. Kan ayah sayang sama Caca. Cid. Selamat ya. Ah, ayah. Ayah pasti setuju ya sama pendapatnya Citra. Kalau ayah tuh gak mau dijodohin sama Tante Mona. No. Pagi ini ayah gak mau ngomongin soal Tante Mona, oke? Si, secara tidak langsung ayah setuju sama gue. No, Cecil. Apa kalian lupa sih hari ini kakak kalian ini ulang tahun? Oh ampun ayah inget. Oh iya. Apa? Apa? Kaki setuju ya. Apa? 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 Kedua pangeran lo itu udah baru ngucapin belum? Apa? 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 Apa Apa? 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 Gak cocok banget, ini gak cocoknya buat gue. Happy birthday sutra dari Budi. Ups. Loh, siap? Aduh gue lu buka sih. Suruh, 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 suruh. Eh, hands off my stuff. Oke. Gak cocok sama lo, tuh cocoknya buat gue. Jadi itu sebenernya salah Budi, harusnya buat gue. Wah, itu bajunya Kak Citra ya, dressnya bagus deh kado-nya. Excuse me, ini kado gue dari Budi. Itu punya Kak Citra Kak Sesil. Bukan Ca, Budi itu salah ngomong. Orang ini cocoknya buat gue kok ya tuh dress gitu. Kak Citra kan abang-abang gak cocok pake kayak gini ya. Tapi kata Budi, itu punya Kak Citra kado-nya. Enggak. Ya udah kalo gak percaya, tanya aja sama Budi. Oke, ini teleponnya masih nyambung kok deh. Tadi Caca telepon-teleponan. Kemudian masih disitu. Oh si, ini Kak Cecil mau nanya, mau ngomong. Oke. Enggak. Eh... Mereka. Gimana? Ahaaa. Terima kasih telah menonton!